ini mobil molen guys mobil mixer ya mobil paranticoran mobilnya berat kuatannya sangat berat ini ada sekitar enam kibikan nih biasanya enam kibik paling full tujuh kibik mobil kayak gini begini buat beton karena dia udah dicampuri obat-obat kuat-obat beton sama dia obat kuat eh dia juga kuat sih kayak robot kalau bawa mobil gede itu kita sekiranya harus bener-bener sekirya yang sangat matang ya karena bukan asal-asalan kalau bawa mobil gede mobil gede itu enggak asal-asalan nggak paduh lainnya karena dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi karena dia bawa bawa awak awak kabin yang sangat besar dan ya itulah pokoknya mobil besar mah resikonya besar kita harus eh bener-bener skill-nya dipakai ini ya mobil ini pasti akan bongkar di proyek kereta cepat ya ada pengecoran kayaknya ini picek saya mah kalau bawa mobil enak dan bawa mobil gede intinya Hai mobil yang sekarang mah harap rampang setirnya juga gabar-barat ada rampang perseneleng enakkan rem ada rem angin ada brake yang sama ya enakkan mobil gede mah hai 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 ya kalau mobil mobil mixer rumah nggak usah bersih-bersih dia tiap artinya bawa mix bawa coran nggak usah bersih-bersih juga percuma mobil kayak gini mah ya enggak maju ini dia si jago kita syukman iya si jago muat semen semen kenapa syukman raja wali gesok iya ya kok bisa ya Raja Mali kita di belakang oh 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 ini kita menuturkan mobil mixer ya guys mobil mixer ini besar ukurannya besar dan bepannya juga besar makanya kalau mobil kecil atau pengendara motor kalau mau nyep mau nyalip yo aturan lah dipakai ya jangan nyalip di kiri ya karena dia blind spotnya gak ke-ke-ke-ke dulu eh gak ke-kelihatan dari blind gaca blind spot ya kalau mau nyalip aturan dari kanannya saudara-saudara semuanya jangan nyalip di kiri karena kalau di kiri blind spot tidak ketahuan sama supir karena supir fokusnya ke depan kan kadang-kadang kan sepion kiri enggak harus fokus ke sepion kiri supir itu kan ya begitulah ya kalau mau nyalip itu jaga jarak ya kalau kita gak berani nyalip ya tutur-tutur kayak gini nih ditutur-tutur kiri buntuti ya paling juga pekel kita ya segitulah bapak namalah aku banget Terima kasih.